Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Ebes yang berjudul Kembalinya Pendekar Pedang Naga Api, episode yang ke-92 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Luchinggan, bagaimana dengan persiapanmu? Kau sudah mengemasi barang-barang kakak tibukan? Song Zhao Meng mengalihkan pandangannya pada Luchingga yang berdiri di samping Panji Tejo Laksono Meski bahasa Jawa kunonya masih kaku Tapi Luchingga sudah bisa memahami apa maksud ucapannya Sudah beres, Putri Meng Er, tinggal menunggu kedatanganmu saja sebelum kita mulai perjalanan Balas Luchingga segera, mendengar jawaban Luchingga Song Zhao Meng tersenyum penuh arti dan mereka bertiga pun segera keluar dari dalam kamar tidur Panji Tejo Laksono Ketiganya berjalan menuju ke arah rombongan Panji Tejo Laksono yang sudah bersiap untuk berangkat Kasim Tongguan mengantar kepergian mereka sampai di pintu gerbang istana Sesaat sebelum kereta kuda itu berangkat Song Zhao Meng melihat ke arah istana kekaisaran Song untuk yang terakhir kalinya Ada bulir air mata yang jatuh di atas pipi sang putri Luchingga yang menemani di dalam kereta kuda segera menggenggam tangan Song Zhao Meng untuk menguatkan hati sang putri Kini sang putri berangkat menuju ke tanah Jawa Dwipa seorang diri tanpa Kiao Er dan para pengawalnya Rombongan Panji Tejo Laksono segera meninggalkan Kaifeng menuju ke arah Tenggara, tepatnya menuju Kota Ki Mereka menyusuri jalan besar menuju Kota Ki yang berdampingan dengan rawa yang terkenal dengan sebutan rawa seribu teratai Meskipun namanya indah, namun sesungguhnya tempat itu sangat berbahaya Konon katanya, ada siluman gentayangan di tempat itu setelah malam menjelang tiba Tepat pada tengah hari, perjalanan rombongan Panji Tejo Laksono sampai di tengah rawa seribu teratai Pemandangan alam nan indah dan menawan tersaji di depan mata Ratusan bunga teratai bermekaran membuat semua mata tertuju pada sekitar tempat itu Meng Er, bagaimana kalau kita berhenti di tempat ini untuk makan siang? Sepertinya kuda-kuda kita butuh istirahat barang sejenak Tanya Panji Tejo Laksono dari luar kereta kuda Aku hanya patuh pada aturan kakak Ti, cuma aku sarankan untuk tidak terlalu lama di tempat ini Sekalipun aku percaya dengan kemampuan beladiri kakak Tapi kita juga wajib berhati-hati karena tempat ini adalah wilayah kekuasaan siluman rawa seribu teratai Jawab Song Zhao Meng sembari tersenyum tipis dari balik tirai jendela kereta kuda Aku mengerti Meng Er, ujar Panji Tejo Laksono sembari berbalik arah menuju ke para pengikutnya Di tempat itu pula mereka segera membuka bekal perjalanan mereka Karena mereka sudah letih setelah hampir setengah hari melakukan perjalanan Atas perintah tumenggung ludaka, mereka membentuk pagar betis untuk melindungi rombongan mereka Saat mereka sedang lahap menyantap makanan mereka Seorang prajurit Panjalu yang melihat sesosok bayangan berwarna merah melesat cepat ke arah mereka langsung berteriak lantang Ada yang datang mendengar teriakan keras dari salah seorang prajurit pengawal rombongan Panji Tejo Laksono Semua orang langsung menoleh ke arah yang ditunjukkan Mereka pun segera mencabut senjata mereka masing-masing sembari bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan Sesosok makhluk yang wajahnya tak terlihat jelas nampak berdiri di ujung ranting sebuah pohon besar di tepi rawa seribu teratai Sebagian besar wajahnya tertutup oleh rambut warna putih keperakan Namun dia seperti menggunakan pupur putih dengan pewarna bibir yang merah merona Melihat dari bajunya yang berwarna merah dengan hiasan sulaman benang emas berbentuk bunga teratai Dia adalah seorang perempuan Kemampuan ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi karena untuk berdiri di ujung ranting pohon itu Setidaknya ia sudah menguasai ilmu meringankan tubuh setingkat ajian sepi angin Mata perempuan berbaju merah itu nampak menyapu ke barisan pertahanan rombongan Panji Tejo Laksono yang bersiap siaga Dari tengah kerumunan itu, Panji Tejo Laksono menyeruak keluar sembari menatap ke arah sosok berpakaian merah yang masih mengawasi pergerakan mereka Mohon maaf jika kehadiran kami di sini mengganggu ketenangan tetua Tapi kami hanya beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan Mohon tetua berbesar hati mengizinkan kami beristirahat, ucap Panji Tejo Laksono dengan sopan Dia menghormat pada sosok berbaju merah itu segera Hening sejenak, tak ada jawaban yang keluar dari mulut sosok berpakaian serba merah ini kecuali desisan nafasnya yang aneh Hihihihi Bocah tampan, aku tidak akan mengganggu kalian beristirahat di sini, kecuali Hihihihi, terdengar suara tawa kecil yang menakutkan dari mulut sosok berpakaian serba merah itu Jelas itu adalah suara seorang perempuan Kecuali apa tetua? Tolong jangan berbelit-belit, tanya Panji Tejo Laksono segera Kecuali kalau kau ikut bersamaku ke tempat tinggalku dan menjadi penguas nafsu ku Hahaha Usai berkata demikian, si sosok berpakaian serba merah itu segera melesat cepat ke arah Panji Tejo Laksono Berniat untuk menangkap Panji Tejo Laksono Panji Tejo Laksono yang sudah bersiap sedari tadi, langsung menyiapkan kuda-kuda ilmu kanuragannya Namun tiba-tiba saja dua bayangan hijau dan kuning kemerahan melesat cepat menghadang laju pergerakan sosok yang dijuluki sebagai siluman rawa seribu teratai itu Sembari menghantamkan tangan mereka ke arah lawan, wut-wut Dua larik sinar putih dan merah menerabas cepat ke arah siluman rawa seribu teratai Dua serangan yang berunsur panas dan dingin itu kontan membuat siluman rawa seribu teratai merubah gerakan tubuhnya untuk menghindari bahaya yang mengancam nyawanya Beluar, beluar, gerak Bruak, pohon besar di belakang siluman rawa seribu teratai langsung berderak dan roboh setelah meledak keras usai terkena hantaman sinar putih dan merah Yang dilepaskan oleh sepasang bayangan hijau dan kuning kemerahan yang tak lain adalah Song Zhao Meng dan Luh Jinga Separuh batang pohon gosong seperti terbakar api sedangkan separuhnya membeku bak tanaman di musim dingin Siluman rawa seribu teratai terhenyak melihat kemampuan beladiri dua orang yang menghadang laju pergerakannya Dia yang berhasil menghindari serangan, kini mendarat di ujung ranting pohon bambu yang ada di tepi rawa Matanya geram menatap ke arah Luh Jinga dan Song Zhao Meng yang kini berdiri di depan panci Tejo Laksono Keparat, ada yang cari mampus rupanya, kalian berdua tidak tahu siapa aku ha? Teriak siluman rawa seribu teratai dengan lantang Puih, kau hanya seorang perempuan tua cabul yang ingin menangkap suamiku Kalau kau ingin menangkapnya, langkahi dulu mayatku nenek tua Jawab Song Zhao Meng sembari mendelik kering pada siluman rawa seribu teratai Hihihihihi, gadis busuk, kau sombong sekali ya Belum bisa menyentuh kulitku sudah berani sombong di depanku Akanku beri kau pelajaran Siluman rawa seribu teratai langsung melesat cepat sembari mengibaskan lengan bajunya Wus, angin kencang menderu tajam ke arah Song Zhao Meng Melihat itu, Luh Jinga segera melompat ke depan sembari menghantamkan tapak tangan kanannya Rupanya putri Resi Damarmoyo itu merapal mantra ajian tapak dewa bayu yang merupakan bagian kedua dari kitab lima tapak dewa Serangkum angin yang tak kalah mengerikan segera berhembus kencang memapak serangan siluman rawa seribu teratai Wuf, belar, beradunya dua angin kencang berhawa dingin tenaga dalam tingkat tinggi dari siluman rawa seribu teratai Dan Luh Jinga menciptakan ledakan keras Melihat Luh Jinga maju, Song Zhao Meng melompat tinggi ke udara dan meluncur ke arah siluman rawa seribu teratai Sembari membabatkan tapak tangan kanannya yang diliputi sebuah sinar berwarna putih Seperti es tipis yang dingin ke arah leher wanita tua berbaju merah itu Selet, siluman rawa seribu teratai yang baru saja terdorong mundur beberapa langkah usai ilmunya ditahan oleh Luh Jinga Terkejut bukan main melihat serangan cepat Song Zhao Meng Perempuan tua itu buru-buru merendahkan tubuhnya untuk menghindari sabetan tangan kanan Song Zhao Meng Melihat serangan Song Zhao Meng mentah Luh Jinga dengan cepat mencabut pedang di pinggangnya dan segera melesat maju ke siluman rawa seribu teratai dengan mengayunkan pedangnya Pertarungan sengit satu lawan dua itu berlangsung menegangkan Sementara itu Panji Tejo Laksono terus mengawasi jalannya pertarungan antara siluman rawa seribu teratai melawan Luh Jinga dan Song Zhao Meng Demung Gumbrek yang hendak ikut campur dalam pertarungan sengit itu langsung dicekal oleh Tumenggung Ludaka Kenapa lu? Aku ingin membantu Luh Jinga, ucap Gumbrek segera Kau tidak perlu repot-repot ikut campur urusan ini, brek Kau lihat sendiri bukan Gusti Pangeran Panji Tejo Laksono saja masih tenang saja Itu artinya kita tidak perlu khawatir dengan keselamatan Putri Song Zhao Meng ataupun Luh Jinga Kalau kau ikut menyerang, itu malah membuat konsentrasi bertarung mereka akan pecah Jawab Tumenggung Ludaka sambil terus menatap ke arah pertarungan Huh sial, tahu begitu, aku yang maju duluan lu Tanganku sudah gatal ingin menghajar orang, ujar Gumbrek sambil terus memutar-mutar pentung saktinya Hampir 15 jurus berlalu dan pertarungan sengit antara siluman rawa seribu teratai melawan Luh Jinga dan Song Zhao Meng Sepertinya sudah hampir memasuki akhir Tiga sayatan pedang Luh Jinga dan pedang es Song Zhao Meng sudah menghiasi tubuh dan lengan siluman rawa seribu teratai Sedangkan baju Luh Jinga di bagian lengan kiri juga robek meski tidak melukai kulitnya Belaar, Luh Jinga dan Song Zhao Meng terdorong mundur beberapa langkah ke belakang Setelah senjata mereka berdua beradu dengan tapak tangan siluman rawa seribu teratai yang dilambari tenaga dalam tingkat tingginya Siluman rawa seribu teratai sendiri juga terdorong untuk hampir satu setengah tombak ke belakang Jika satu lawan satu dengan mereka, dia akan mudah mengalahkan Luh Jinga maupun Song Zhao Meng yang tenaga dalamnya masih jauh di bawahnya Namun saat mereka berdua bersatu, tenaga dalam gabungan mereka berdua setingkat lebih tinggi dibanding dengannya Sambil ngos-ngosan mengatur nafasnya, dia menatap ke arah Luh Jinga dan Song Zhao Meng Keparat, kalau begini terus-terusam bisa-bisa aku dipecundangi oleh dua gadis bau kencur ini Aku harus mencari cara untuk memecah kekompakan mereka, batin siluman rawa seribu teratai Tiba-tiba sorot mata siluman rawa seribu teratai itu tertuju pada Luh Jinga Menurut perhitungannya, gadis itu adalah yang terlemah dibandingkan dengan Song Zhao Meng Memang sedari tadir Luh Jinga hanya menggunakan ajian tapak dewa bayu dan tapak dewa agni saja untuk mendukung pergerakan Song Zhao Meng Siluman rawa seribu teratai langsung melesat cepat ke arah Luh Jinga sembari memusatkan seluruh tenaga dalamnya pada jari jemari tangan kanannya untuk sekali serang Jari jemari tangannya berubah warna menjadi hitam legam sebagai tanda ilmu jari iblis telah digunakan Sadar siluman rawa seribu teratai mengincarnya, diam-diam Luh Jinga merapal mantra ajian tapak dewa indera di tangan kirinya Kilatan cahaya biru terang seperti warna petir menyambar perlahan tercipta di telapak tangan kirinya lalu perlahan membungkus telapak tangan kirinya Kecepatan tinggi siluman rawa seribu teratai yang mengagumkan, cukup mengagetkan semua orang Luh Jinga dengan cepat membabatkan pedangnya ke arah leher siluman rawa seribu teratai Sret, melihat itu, siluman rawa seribu teratai menyeringai lebar sembari dengan sigap menangkap bilah pedang Luh Jinga dan memuntirnya Kretiek, terdengar suara seperti bunyi kayu patah Bilah pedang Luh Jinga langsung terpilin seperti batang sirih membelit pohon randu Siluman rawa seribu teratai menyeringai lebar sembari melemparkan pedang Luh Jinga yang sudah berubah bentuknya Namun alangkah terkejutnya ia melihat Luh Jinga yang masih tetap tenang melihat pedangnya dirusak Sekejap kemudian Luh Jinga mengayunkan tapak tangan kirinya yang berwarna biru terang ke arah lengan kanan siluman rawa seribu teratai Melihat serangan itu, siluman rawa seribu teratai yang yakin dengan kemampuan ilmu jari iblisnya memapak serangan ajian tapak Dewa Indra Ceraas, aar, jari jemari tangan kanan siluman rawa seribu teratai langsung putus terkena tebasan ajian tapak Dewa Indra yang dipusatkan hingga menjadi senjata tajam yang mampu memotong apa saja oleh Luh Jinga Sembari membekap tangan kanannya yang hancur, siluman rawa seribu teratai terhuyung-huyung mundur Darah segar terus mengalir keluar dari lukanya Melihat itu Song Zhao Meng melesat ke samping kiri kanan siluman rawa seribu teratai sembari menghantam pinggang wanita tua yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi semua orang yang melintas di tempat ini Dies, raungan keras terdengar dari mulut siluman rawa seribu teratai Tubuhnya melayang jauh ke belakang ke arah para pengikut Panji Tejo Laksono Demung Gumbrek yang sedari tadi hanya menonton, langsung menyeringai lebar melihat siluman rawa seribu teratai yang menuju ke arahnya Sekarang giliran kuhaha, ucap Demung Gumbrek kegirangan sembari mengayunkan pentung saktinya ke arah kepala siluman rawa seribu teratai Beruak, tubuh siluman rawa seribu teratai langsung terlempar ke dalam rawa Sebentar kemudian tubuhnya mengambang dengan darah segar keluar dari dalam tubuhnya Dia tewas mengenaskan Hari itu, nyawa salah satu momok menakutkan di dunia persilatan tanah Tiongkok berakhir di tangan para pengikut Panji Tejo Laksono Selepas membersihkan diri dari bekas-bekas bertarung, Lu Jingga dan Song Zhao Meng segera mengganti baju mereka Begitu beres, perjalanan mereka pun dilanjutkan menuju ke arah Kota Ki Sepanjang perjalanan, para prajurit Panjalu yang mengawal membicarakan tentang kehebatan ilmu kanuragan yang dimiliki oleh dua calon istri Panji Tejo Laksono itu hingga mereka memasuki gerbang Kota Ki Suasana senja nampak begitu indah di langit barat saat rombongan Panji Tejo Laksono memasuki gerbang Kota Ki Karena sebelumnya, Kaisar Hui Zong sudah memerintahkan kepada seluruh wali kota dan gubernur yang akan dilewati oleh rombongan Panji Tejo Laksono dan Song Zhao Meng untuk menyediakan tempat bermalam bagi mereka Kedatangan Panji Tejo Laksono dan kawan-kawan disambut dengan hangat oleh wali kota Ki, Sang Guan Yu Mereka pun mendapatkan tempat istirahat di sebuah penginapan terbesar di kota Ki yang sudah dipesan oleh wali kota Sang Guan sebelumnya Nunjauh di Nusantara, tepatnya di sisi utara Pulau Jawa Di kota Kadipaten Bojonegoro sedang dilangsungkan pernikahan antara putra Panji Watu Gunung dan Ayu Galuh yang bernama Pangeranma Panji Jayawarsa Dengan putri Adipati Tunggaraja penguasa Kadipaten Bojonegoro yang bernama Dewi Rara Muninggar Meski perjodohan mereka berlangsung singkat, namun Prabu Jayangrana alias Panji Watu Gunung ingin secepatnya mereka dinikahkan agar putra keduanya ini bisa segera memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga terhadap kerajaan Panjalu Sepekan perayaan untuk pernikahan putra raja ini telah digelar besar-besaran oleh Adipati Tunggaraja mengingat bahwa setelah ini dia akan mundur dari jabatannya sebagai penguasa Kadipaten Bojonegoro Siang tadi telah digelar acara pernikahan antara Pangeranma Panji Jayawarsa dengan Dewi Rara Muninggar dengan khidmat Dan malam ini acara penutupnya adalah pergelaran seni tayuk dengan menghadirkan penari-penari teledek yang tersohor dari seantero wilayah Kadipaten Bojonegoro Suasana ini berlangsung sangat meriah Pangeranma Panji Jayawarsa bahkan ikut menari bersama dengan para penari teledek yang cantik-cantik Salah satu di antaranya adalah seorang penari teledek yang bernama Selasi Gadis muda Nanjelita asal Pakuwon Jatiroto ini sangat terkenal dengan kecantikannya dan tariannya yang konon mampu membius mata siapapun yang melihatnya Dia selalu menjadi rebutan di antara mereka yang menari di gelanggang tari teledek Namun saat Pangeranma Panji Jayawarsa menari dengannya, tak seorang pun berani berebut dengannya Ini membuat Dewi Rara Muninggar, istri Pangeranma Panji Jayawarsa yang menonton pertunjukan tayuk itu meremas ujung jaritnya sebagai bentuk kekesalan yang luar biasa atas ulah suami yang baru saja menikahinya Sembari merengut kesal, dia menoleh ke arah salah seorang emban istana kepercayaannya Surti, siapa perempuan itu? Tanya Dewi Rara Muninggar dengan penuh amarah Surti sang dayang istana segera menjawab pertanyaan majikannya itu dengan cepat Dia adalah Selasih, Gusti Ayu, kembang tayuk dari Pakuwon Jatiroto Surti segera menghormat pada Dewi Rara Muninggar Sambil menahan amarah penuh rasa cemburu Dewi Rara Muninggar segera mendesis keras dan berkata dengan nada suara dingin Malam ini dia harus mati Mendengar ucapan Dewi Rara Muninggar Surti langsung meletakkan jari telunjuk tangan kanannya ke depan mulut Wajah dayang istana Kadipaten Bojonegoro itu langsung dipenuhi rasa ketakutan Ses, Gusti Ayu jangan asal bicara Penari teledek itu sedang bersama dengan Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa Tolong Gusti Ayu jaga bicaranya Ucap Surti dengan penuh ketakutan Kenapa aku harus takut pada Kangmas Pangeran Mapanji Jayawarsa Dia suamiku sendiri Surti, Dewi Rara Muninggar menatap heran ke arah Sang Dayang Istana Kadipaten Bojonegoro itu segera Mohon maaf sebelumnya, Gusti Ayu Apa sebelum menikah dengan Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa Gusti Ayu tidak pernah sekalipun mendengar kabar tentang Gusti Pangeran Jayawarsa Tanya Surti dengan suara sedikit berbisik Tidak pernah, aku hanya percaya dengan omongan Kanjeng Romo Adipati Tunggaraja tentang dia Apa ada sesuatu yang penting telah disembunyikan oleh Kanjeng Romo Adipati padaku Surti? Dewi Rara Muninggar balik bertanya kepada Sang Dayang Hem, Surti nampak menghela nafas berat Dia paham bahwa Adipati Tunggaraja yang sangat menginginkan agar terhubung dengan terah keluarga Istana Panjalu Pasti menutup-nutupi segala macam hal yang ada pada diri Mapanji Jayawarsa Agar Dewi Rara Muninggar bersedia untuk dijodohkan dengannya Mohon ampun sebelumnya, Gusti Putri Mungkin hamba lancang karena berani membeberkan rahasia yang seharusnya tidak Gusti Ayu ketahui Mungkin selanjutnya hamba akan dihukum mati oleh Gusti Adipati Tapi hamba rela berkorban demi kebahagiaan Gusti Ayu Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa adalah orang yang suka main wanita Berapa banyak perempuan yang sudah menjadi korban dari nafsu angkara murkanya Hanya beberapa orang saja yang tahu Hamba pernah mendengar Ada orang yang berani mengganggu kesenangannya dan keesokan harinya dia ditemukan tewas tak bernyawa dengan badan penuh luka Karena itu hamba mohon Gusti Ayu tidak mengganggu kesenangan Gusti Pangeran Mapanji Jayawarsa Ini demi keselamatan nyawa Gusti Ayu sendiri Pungkas Sang Dayang Istana Kadipaten Bojonegoro itu Sembari memelas menatap wajah cantik Dewi Rara Muninggar yang terkejut bukan main mendengar cerita surti Bagaimana tidak kaget Suami yang baru saja dinikahinya ternyata lelaki seperti itu Air mata Dewi Rara Muninggar langsung mengalir keluar dari sudut matanya Malam pertama pengantin baru yang seharusnya menjadi malam terindah Harus dihancurkan oleh perilaku Mapanji Jayawarsa seperti itu Meski tidak ada suara yang keluar dari mulut Dewi Rara Muninggar Tapi derasnya air mata yang membasahi pipinya menjadi pertanda kesedihan yang mendalam di hati putri Adipati Tunggaraja ini Untung saja tempat duduknya sedikit terlindung dari pandangan mata semua orang hingga tak seorang pun menyadari kejadian itu Melihat tangisan Dewi Rara Muninggar Surti langsung mendekati sang majikan Serta Merta Dewi Rara Muninggar langsung memeluk tubuh Surti untuk meluapkan emosinya Sudahlah Gusti Ayu Jangan menangis seperti ini Tak pantas seorang wanita bangsawan menangis di depan umum seperti yang Gusti Ayu lakukan Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh